Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Bandung memusnahkan puluhan kilogram ikan berbahaya. Pemusnahan dilakukan untuk menghindari timbulnya mikroba yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Bandung membakar balang bukti 75 kilogram ikan tak bertuan dan dalam kondisi rusak hasil sitaan di Bandara Hussein seasalan negara periode Januari dan Februari 2018. Puluhan ikan berbahaya tersebut didapat dari hasil sitaan dan penyerahan pihak Bandara Hussein dan langsung dimusnahkan. Menurut Kepala BKIPM Bandung, kegiatan pemusnahan dilakukan untuk menghindari timbulnya mikroba yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga kami melakukan pemusnahan dengan tujuan agar tidak terjadi kontaminasi, kemudian polusi, kemudian menghindarkan manusia dari mikroba-mikroba yang timbul akibat dari ikan-ikan yang tidak bertuah tadi. Pemusnahan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2015 tentang karantina ikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV